Letak kerang di depan pagar, kerang dimasak terasa hambar Jadilah orang berjiwa tegar, selalu tabah dan juga sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Teman-teman ini tuh aku lagi di jalan, ini tuh aku mau pergi buat beli sarapan ya Nah ini tuh adalah rumah mama mertua aku ya teman-teman Sebelum tinggal di rumah aku yang sekarang aku tuh tinggalnya di rumah mama mertua Cuman sekarang itu yang tinggal di rumah mama mertua itu adalah kakak ipar aku ya Atau kakak dari pak suami Teman-teman kalian apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya itu dalam keadaan yang bahagia Dan semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa terwujud ya teman-teman Sesuai dengan yang kalian harapkan, amin Nah singkat cerita ini aku udah nyampe aja di warung lontong Ini tuh aku mau beli lontong ya teman-teman buat sarapan uak Dan juga buat sarapan aku sama anak-anak ya teman-teman Jadi ini uak itu belum bangun sih teman-teman Dia masih tidur, anak-anak juga tadi masih tidur Jadinya disini tuh aku ke warung itu sendirian Kalo misalnya bawa anak-anak pasti lebih ribet gitu ya Nah ini tuh aku beli lontongnya disini Ini tuh memang lontongnya tuh yang paling aku suka sih teman-teman disini Karena menurut aku tuh kuahnya tuh enak banget Cuman kalo aku beli lontong gak pake sayur ya teman-teman Cuman lontong sama mie doang Terus nanti tuh belinya tuh gorengan Nah kalo untuk harga lontong teman-teman Satu porsi kayak gini tuh disini ada harganya tuh 6.000 perak ya Jadi aku beli 2 bungkus Terus aku juga ada beli gorengan gitu ya teman-teman Karena kan makan lontong itu enak banget ya Dicampur gorengan kayak bakuan atau tahu isi Oh iya disini aku recordnya gak bisa banyak-banyak ya Karena yang punya lagi katanya tuh lagi gak pake hijab juga Jadi segan videoin banyak-banyak Jadi aku videoin bagian bawah aja ya teman-teman Bagian tangannya pas lagi ngambilin lontong kayak gitu Oke singkat cerita ini aku udah nyampe di rumah Dan anak-anak juga udah bangun Jadi tadi tuh pas nyampe di rumah itu kan anak-anak belum bangun Jadi aku tuh lanjutin kerjaan aku dulu Setelah anak-anak bangun baru aku ngajakin sarapan gitu ya teman-teman Nah disini tuh aku sarapan barengan sama anak-anak Jadi kuah lontong ini tuh lumayan agak pedes sih teman-teman buat anak-anak Jadinya yaudah disini tuh aku hisap dulu sedikit kuah lontongnya Baru aku kasih ke anak-anak biar gak terlalu pedes Itu tuh anak-anak mukanya masih muka bantal banget ya teman-teman ya Karena memang baru bangun tadi tuh cuci muka Terus aku langsung ngajakin sarapan bareng Kalau biasanya sih anak-anak kadang pagi-pagi tuh suka aku kasih roti ya teman-teman Cuman ya ini memang pas lagi ada lontong kayak gini yaudah aku ngajakin aja makan lontong Ini tuh lontongnya enak banget ya teman-teman Karena kan memang pakai kuah kacang juga Jadi kayak bener-bener sedep banget Aku tuh suka banget kalau misalnya lontong itu Ada kuah-kuah pecelnya itu kayak lebih gurih-gurih gitu ya teman-teman Nah ini tuh aku sarapannya di dapur aja Aku ngajakin anak-anak ke dapur Pokoknya pas anak-anak bangun tidur lagi tadi aku langsung ngajakin mereka ke dapur Karena kalau aku gak ngajakin mereka ke dapur Pasti uwa yang lagi tidur bakalan diganggu ya Karena uwa itu kan tidurnya di depan TV ya teman-teman Dibikinin kasur segitu Berdua sama pak suami sih tadi malam tidurnya Karena pak suami udah pergi kerja gitu ya Jadi uwa itu tidur disitu Biasanya kalau anak-anak itu tuh langsung Kayak naik-naik ke punggung gitu ya teman-teman Disangkai tuh ayahnya gitu Jadinya aku tuh tadi Pas denger anak-anak itu udah bangun Langsung aja aku ngajakin mereka ke dapur Biar gak dirusuin gitu ya Uwa yang lagi tidur Nah jangan lupa Kalau misalnya makan lontong Itu tuh dikasih tahu isi Sama bakuan Wah sedep banget Pokoknya itu bener-bener joss banget Bener-bener kenyang ya teman-teman Karena kan lontong itu kan Dari nasi juga ya Terus juga porsinya itu lumayan banyak Ditambah lagi Ada bakuan sama tahu isinya Jadi makin sedep Dan jadinya makin kenyang Kalau di tempat kalian Satu porsi lontong itu tuh berapa sih teman-teman Kalau di tempat aku ya begini deh 6.000 Ada juga yang kayaknya 5.000an gitu ya teman-teman Ya kalau misalnya harga udah mulai pada naik Ya harga-harga lontong juga Kadang suka naik seribu kayak gitu ya Ya wajar sih teman-teman Kan harga bahan pokok itu juga mahal gitu ya Nah ini tuh si adek pura-pura gak mau ya teman-teman Padahal sebenarnya mah masih mau gitu ya Tapi dia berlaga-laga So kayak gak mau gitu Nah berhubung lontongnya udah habis Jadi untuk mie-nya itu aku aja yang ngabisin ya Karena kan itu tuh pedes Oke lanjut setelah tadi sarapan Udah beres lah pokoknya sarapan ya teman-teman Terus juga udah istirahat sebentar Disini aku lanjut Buat ngebilasin cucian aku Karena memang tadi itu tuh pas aku beli sarapan Itu tuh aku lagi mutar cucian juga sekalian ya teman-teman Lagi giling cucian Nah disini tuh aku bilasnya cuma sekali ya teman-teman Di dalam baskom Karena aku kalau misalnya pakai mesin cuci Bilasnya itu satu kalinya itu dari dalam mesin cuci Jadi nanti tuh setelah airnya dikeringkan Nanti aku kasih air lagi buat bilasan pertama gitu Jadi bilasan kedua baru aku bilas di luar kayak gini Karena menurut aku kalau misalnya Dua kali bilas dan bilasnya itu di dalam mesin cuci Itu rada kurang bersih gitu ya Jadi bilasan pertama aja Aku tuh di mesin cuci Bilasan yang kedua itu tuh aku di luar Biar kayak lebih bersih aja Hari ini aku juga nyuci selimut ya teman-teman Karena memang tadi pagi tuh rada keliatan cerah gitu ya Tapi nyatanya Malah hari itu tuh setelah aku nyuci tuh Mendung ya teman-teman Tapi untungnya pakaian ini kan udah dikeringin di mesin cuci gitu ya Jadi walaupun mendung Asalkan ada angin-anginnya tuh masih bisa kering gitu ya Untuk si pakaian-pakaian ini semua Alhamdulillah teman-teman Sekarang itu tuh tenaga udah rada berkurang Untuk urusan cucian ya teman-teman Kalau biasanya itu tanganku tuh selalu pegel Pokoknya pagi-pagi tuh kadang itu tangan itu udah sakit ya teman-teman Yang namanya itu ngurusin cucian gitu ya Sekarang udah ada mesin cuci udah lumayan terbantu gitu ya Ya walaupun ada sih teman-teman beberapa pakaian Yang terkadang itu memang harus disikat Karena kalau nggak disikat kadang nggak bersih gitu ya Kayak di bagian singletnya anak-anak terkadang itu gitu ya Kalau misalnya kotor ya aku sikat Atau ada baju-bajunya pak suami yang mungkin parah kotornya gitu Biasanya aku sikat baru aku masukin ke mesin cuci Karena kalau nggak juga ya kurang bersih sih memang Nah oke lanjut teman-teman Disini aku juga mau beresin nih teman-teman Jemurin jemuran pakaian ya Karena kan ini tuh udah dicuci Pokoknya sekarang itu kan cuaca memang lagi nggak nentu banget ya teman-teman Pokoknya sekarang itu udah beberapa hari ini tuh cuaca itu sering banget hujan Pokoknya walaupun terkadang dia itu tuh nggak mendung ya Tiba-tiba itu hujan aja bentar Terus nanti berhenti Terus hujan lagi gitu ya Begitu aja terus teman-teman Jadi aku jemurin pak pakaian tuh sekarang ya selalu disini gitu ya Nanti kalau misalnya cuaca udah bener-bener cerah dari pagi Baru aku jemurin di tempat jemuran aku biasa Karena beneran deh teman-teman Nggak sanggup banget rasanya Kalau misalnya nanti hujan Mulak-balik ngangkatin pakaian gitu ya Yang ada di jemuran sana Kalau disini kan nggak harus diangkat-angkat gitu ya Kalau hujan yaudah dibiarin aja Palingan kalau udah hujan angin baru aku angkat Karena itu biasanya bakalan kena tampias Teman-teman untuk kalian yang kemarin tuh minta didoakan juga Semoga bisa punya mesin cuci Aku doakan dari sini ya teman-teman Karena beneran deh teman-teman Kalau udah ada mesin cuci itu Masya Allah ya bener-bener kebantu banget rasanya kerajaan kita Apalagi kayak aku yang punya anak kembar Cucian itu selalu banyak setiap hari gitu ya Mesin cuci itu bener-bener Masya Allah bener-bener ngebantu banget deh pokoknya Jadi ya semoga aja lah kalian dimurahkan rezekinya Jadi biar bisa punya mesin cuci Biar kayak lebih enteng juga kerjaan ya teman-teman Karena kalau nyuci tangan nyuci manual itu Masya Allah ya otot itu bisa bener-bener besar teman-teman Bukan badan doang yang besar ya Otot juga bakalan besar ya teman-teman Karena memang nyuci tangan itu kan tenaganya itu bener-bener besar gitu ya Dan kalau udah jemur-jemur pakaian Dan kebetulan ada tetangga Ya jangan lupa sambil ngobrol gitu ya teman-teman Kadang itu kalau misalnya udah nyuci kayak Udah jemur-jemur pakaian kayak gini Terus kadang itu ada tetangga gitu ya Yang lagi di depan rumahnya gitu Kadang juga sambil ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman Pokoknya itu gak bisa terhindarkan sih Karena terkadang itu kalau misalnya udah beraktifitas gini Terus ngobrol sama tetangga Malah gak apa ya Gak nyadar gitu ternyata udah beres aja gitu kan kerjaannya Malah lebih enak gitu ya Kalau misalnya lagi diajak ngobrol gini Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman Cucian aku itu gak pernah yang namanya itu Setiap hari itu sedikit ya Pasti selalu banyak Ya karena memang seperti itulah ya teman-teman Cucianku itu memang selalu banyak Mau nyuci manual Mau nyuci mesin cuci Tetap aja selalu banyak Mungkin kalian tuh udah tau banget lah ya Pokoknya untuk kalian yang kemarin itu tuh Selalu mendoakan aku ya teman-teman Biar bisa beli mesin cuci Masya Allah aku ucapin terima kasih Ini juga aku bisa beli mesin cuci Juga berkat dari doa-doanya kalian Dan berkat dukungan kalian ya Karena kan aku beli mesin cuci itu Memang dari gaji Youtube aku Alhamdulillah banget sih teman-teman Setelah aku beli mesin cuci gitu ya teman-teman Setelah beberapa waktu gitu ya Ada sekitar 2 mingguan Setelah 1 mingguan lebih deh Aku tuh beli mesin cuci ya teman-teman Nah itu tuh uang dari kuis aku Ditolak lino Itu tuh udah cair teman-teman Alhamdulillah Jadi nanti uang itu tuh Bakalan aku tabung aja ya teman-teman Buat tambah-tambahan Beli bahan bangunan gitu ya Buat renov dapur Jadi aku tuh beli Mesin cuci dari gaji aku Nge-Youtube ya teman-teman Ya memang sih gaji aku nge-Youtube Bulan Desember itu memang Nerimanya itu 2 juta gitu ya Terus itu kan juga aku kirim ke ayah aku Ke adik aku gitu ya Nah itu kan udah gak cukup tuh sebenernya Tapi kan aku ada tantang menabung Jadi disitu yang aku ambil tambahannya Buat beli mesin cuci yang kemarin itu Oke udah beres tadi jemur pakaian Udah aku rapihin juga tadi untuk kasur-kasur Karena kan kasur itu tuh tadi Uang aku ya teman-teman Dia itu tidurnya disitu Jadi tadi itu tuh setelah jemur pakaian Itu tuh aku langsung beresin kasurnya Dikarenakan tadi uang itu juga udah pulang ya teman-teman Uang itu tadi pulang sekitar jam 10-an gitu sih teman-teman Jadi dia itu bangunnya udah siang Karena kan aku juga mau bangun yang segan gitu ya Jadi aku biarin aja uangnya bangun sendiri Setelah bangun ngeteh sarapan kayak gitu ya Terus gak lama dia bilang mau pulang Karena masih ada kerjaan gitu ya Jadinya setelah uang pulang Baru udah aku tuh leluasa mau ngapa-ngapain Karena kalau enggak itu agak rada segan gitu ya teman-teman Nah disini aku lanjutin Buat aku itu nyapu-nyapu di halaman lagi ya Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman Yang di belakang aku pasirnya itu udah Udah banyak gitu ya kelihatan Terus juga itu tuh tanah-tanah yang bekas laluan mobil Atau mobil lewat itu bener-bener Apa ya kayak tanahnya itu tuh lembek teman-teman Jadi kalau ada mobil besar itu tuh tanahnya langsung kayak gitu Tapi itu nanti setelah pak suami pulang kerja Itu tuh mau dirapiin gitu ya Mau ditimbun-timbunin sama pak suami Karena kan enggak enak juga ya halaman orang Jadi nanti tuh mau ditimbun-timbunin sedikit Biar kalau ada lubang-lubang yang agak dalam Itu tuh kalau misalnya keinjek Kita ngenek kitanya enggak jatuh gitu Kalau kata tetangga yang punya mah katanya enggak apa-apa Biarin aja Cuman kan kita yang enggak enak gitu ya Udah dikasih numpang aja Pasir di tanah mereka itu aja Udah kayak syukur banget ya teman-teman Jadi tuh pasir aku tuh numpang di belakang rumahnya tetangga Bukan cuma tetangga sih udah kayak sodara juga ya teman-teman Udah sodara deket juga sih sama pak suami gitu orangnya Orangnya baik ya teman-teman Makanya juga itu kayak batu-bata aku Separohnya itu kan udah kena ke tanah dia juga Tapi tuh juga udah izin pasir juga Udah kena ke tanah dia gitu ya Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan Dan ada budgetnya Pengen sih nebang sawit yang deket Batu-bata ini ya teman-teman Karena ada satu batang tuh Jadi kalau udah ditebang yang itu yang disana Kalau udah ditebang yang itu tuh Kayaknya mobil bakalan bisa masuk ke halaman aku gitu Mobil yang besar ya Kalau mobil yang kecil mah masuk ya teman-teman Karena kan kalau udah yang bahan bangunan Itu tuh kan mobilnya tuh seringin yang besar-besar gitu ya Jadi semoga lah nanti ada budgetnya Biar ditebang ya itu tuh sawitnya Karena sekarang tuh budgetnya masih terbatas banget teman-teman Karena kan lagi nyicil beli bahan bangunan gitu ya Jadi kayak uangnya itu tuh Dicek-dicek dulu Dilihat-lihat dulu Cukup gak cukup gak kayak gitu ya Karena kan aku juga Mau renovin itu uangnya bukan langsung ada ya teman-teman Semuanya itu aku cicil-cicil dulu Ini juga mau mikirin Untuk upah tukangnya nanti tuh gimana tuh Masih dipikir-pikirin Pokoknya sekarang itu tuh dituntasin dulu deh Beli bahan-bahan Budget bahan-bahan udah aman gitu Nanti baru deh mikirin tukang Kalau misalnya upah tukangnya udah kekumpul Baru deh mikirin kapan mau di renovnya gitu ya Karena ya aku berharapnya itu Gak perlu ngutang-ngutang teman-teman Buat renov dapur ini gitu ya Tapi kalau misalnya memang kepaksa nanti ya Apa boleh buat gitu ya Palingan minjem sedikit gitu ya Teman-teman buat tambahan Tapi semoga lah enggak gitu ya Pokoknya aku berusaha aja dulu sama pak suami Gak boleh pesimis gitu ya Pokoknya harus tetap optimis dan selalu semangat Nyapu halaman kayak gini tuh Bener-bener bikin punggung itu sakit Tapi juga sekalian olahraga Baju juga bisa basah Karena keringet ya teman-teman Nah ini tuh pas aku lagi nyapu halaman ini tuh Tiba-tiba gerimis itu turun dong Teman-teman ya Allah Tapi mau di apa ya Mau ditinggal itu sayang gitu teman-teman Jadinya yaudah deh aku lanjutin aja lah gitu ya Nyapu-nyapu Pas di cuaca itu lagi gerimis Karena kan udah nanggung ya teman-teman Tapi ini tuh bukan yang deres gitu ya Cuman ada satu-satu gitu Gerimisnya itu turun kecil-kecil gitu ya Jadi disini tuh aku gercep Cepat-cepat Biar cepat juga beresnya nyapu ini Karena takutnya kalau lama-lama di bawah hujan Seperti ini tuh malah nanti tuh sakit kepala ya Karena aku tuh kalau misalnya udah kena hujan itu Sering banget sakit kepala teman-teman Nah itu kalian bisa lihat sendiri kan Ada air hujannya Itu makanya tripod aku Aku taruhnya itu di teras Karena ya takutnya nanti itu basah gitu kan Jadi ya aku taruh disitu aja Biar lebih aman Nah Alhamdulillah Akhirnya beres juga Nyapu-nyapu ya teman-teman Masya Allah Terima kasih aku ucapin Untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye